Halo saat ini saya sedang packing raket untuk untuk dikirim jumpa lagi dengan saya Evi sport Jogja nah kali ini saya baru packing raket dua raket yaitu raket cluster dan juga raket dan lof yang akan saya kirim ke daerah Jawa Tengah daerah brebes Jawa Tengah karena ada orderan dari sana yaitu viewer saya Mas Agus terima kasih ya Mas Agus sudah dua kali order ke tempat saya nah sekarang saya akan packing pertama yang harus disiapkan yaitu barang yang akan dikirim dan juga koran beberapa lembar empat lembar plaster dan juga kardus ya jangan lupa siapkan kertas yang berisi nama dan alamat yang dituju ya Nah selanjutnya setelah raket di plastik itu kita bungkus menggunakan koran lapis dua setelah itu kita plaster agar merekat erat ya nah agar yang di bagian framenya itu lebih aman itu kita lapisi dengan menggunakan koran dua helai atau dua lembar ya kemudian kita plaster lagi agar aman oke selanjutnya kita siapkan kardus ya kardus kardus bekas itu ini saya memakai kardus yang agak tebal yaitu bekas itu sepatu flypower sih yang penting kardusnya itu harus tebal ya kira-kira kardus ketebalan kardusnya itu di atas kardus mie ini instan ya agar aman saat di perjalanan nanti itu kita plaster dulu ya agar tidak lepas nah selanjutnya itu kita memelesternya itu kita melingkar agar agar lebih aman dan tidak tidak terbuka ya itu sambungannya itu tidak terbuka nah itu kita lilitkan aja sampai ini sampai melingkar demi keamanan jadi ya harus begitu karena saat pengiriman di truck boxnya itu nah disitulah yang rentan nanti di rempar atau ditaruh ditumpuk-tumpuk atau gimana gitu loh di plaster terus guys sampai semuanya terlapisi dengan plaster nah selanjutnya kita siapkan atau kita tempel nama dan alamat pengirim dan penerimanya ya jangan lupa yang lengkap dan juga dikasih nomor telepon lebih bagus lagi jika ditulisi jangan dipanting ataupun dikasih not isinya apa gitu misalnya ini isinya raket itu tulis aja agar agar nanti saat disananya itu tahu kalau isinya raket jadi mereka lebih berhati-hati dengan barang kita yang saya packing ini adalah dua raket dan dua grip ya dan setelah ditimbang di GNT itu beratnya tidak sampai 1 kg hanya 7 700 gram tapi tetap saja dihitung 1 kg ya karena batas minimal pengiriman yaitu beratnya 1 kg dan ini tujuan ke Jawa Tengah yaitu ongkirnya 16.000 rupiah sudah termasuk nanti kalau kita meminta stiker not fragile kayak gitu loh nah ini di sisi atas atau bawah atau apa ya kiri kanannya itu kita gunting sedikit kira-kira berapa ya 3 cm gitu ya kanan kirinya nanti untuk melipat kardus tersebut nah ini sudah saya pak saya pokoknya di plaster-plaster semua mungkin hasilnya kurang rapi ya tapi nggak apa-apa lah yang penting sudah aman untuk dikirim karena ini kardusnya tebal jadi insya Allah aman semoga aman biasanya tiga hari sampai empat hari sampai nah nah jika kalian atau penonton video saya yang ingin membeli raket ataupun pas ataupun lainnya di tempat saya silahkan wa ya atau komen di kolom komentar jangan khawatir amanah kalau sudah di pasti akan saya kirim nggak ada kebohongan disini ya semua real nyata dan amanah oke sekian dulu ya video packing saya packing raket karena raket itu risikan kalau rusak di jalan makanya ini kardusnya harus tebal oke sekian dulu ya dari saya Evi sport Jogja di toko tiara sport Sleman Yogyakarta sampai jumpa semoga bermanfaat sampai jumpa semuanya ya ya bye maaf ini saya menggunakan jasa gnt ya karena oggirnya dengan sistem cod terimakasih semoga bermanfaat Bye